Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku dimana saja berada Semoga engkau selalu dalam kondisi sehat dan bahagia Untuk sahabat yang belum subscribe Silahkan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya Karena ada video terbaru yang menginspirasi setiap harinya Dalam serial kisah Abu Nawas kali ini Aku akan bercerita tentang Abu Nawas Yang berhasil menghentikan permainan rebana seorang anak menteri raja Mengapa harus dihentikan? Bukankah permainan rebana itu menyenangkan? Mari kita simak bersama Suatu ketika ada seorang anak menteri yang sangat suka bermain rebana Karena begitu sukanya Dia sering tidak ingat waktu Si anak tersebut baru akan berhenti ketika menghentuk Setelah bangun dari tidurnya Dia langsung memainkan rebana kembali Hal ini dirasakan orang tua si anak yang kebetulan Adalah seorang menteri raja Merasa terganggu Karena hal itu Dia merebut rebana dengan paksa Melihat hal itu Anaknya langsung mengamuk Ia berteriak semalaman sampai pagi Bahkan sampai nekat akan terjun ke dalam sumur Beruntungnya beberapa pelayan rumah segera mencegah niat anak sang menteri Atas kejadian ini Dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti Suatu ketika Salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri Ampun Tuan Menteri Sepertinya anak Tuan diganggu mahluk halus Sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar saja? Atas saran si pelayan Maka dipanggillah seorang tabib Untuk menyembuhkan kebiasaan anak tersebut Sang tabib menasehati kepada si anak Bahwa jika dia terus menabuh rebana Akan melubangi gendang telinganya Hal itu tidak dihiraukan oleh si anak Karena usaha si tabib tidak membuahkan hasil Esok harinya dipanggillah tabib kedua Dia mengatakan kepada si anak Bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci Dan harus dilakukan pada acara-acara khusus saja Usaha ini pun juga gagal Maka dipanggillah tabib ketiga Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan Lebih baik Tuan mengalah saja sebagai orang tua Mengalah bagaimana maksudnya? Tuan Menteri biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hatinya Dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu Tutup telinga kalian dengan kapas Saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri Hari berikutnya Tuan Menteri memanggil tabib keempat Tabib itu membawakan buku yang berisi cerita dongeng Kemudian mulai mendekati anak Tuan Menteri Dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut Awalnya si anak tertarik Tapi akhirnya Ia memilih untuk kembali menabuh rebana Usaha tabib keempat pun dianggap gagal Begitu juga dengan tabib yang kelima Meskipun sang tabib membacakan mantra Si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahan Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan Menghadapi anak satu-satunya Hingga pada akhirnya Terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas Pada hari itu juga Pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas Ia kemudian menceritakan permasalahan Yang sedang dialaminya Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri Abu Nawas kemudian bertanya Apakah di rumah Tuan ada palu dan pahat? Aku heran Tentu adalah Tapi apa hubungannya Abu Nawas? Nanti Tuan juga akan tahu Ayo Lebih baik kita segera ke rumah Tuan Tidak beberapa lama Sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri Di sana Abu Nawas terus memperhatikan si anak Yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti Abu Nawas kemudian berkata kepada Tuan Menteri Mana palu dan pahatnya? Tuan Menteri pun segera memberikannya Abu Nawas lalu mendekati si anak Dengan membawa palu dan pahat Aku perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana Iya om Karena bunyinya keras dan merdu Benarkah? Aku jadi penasaran Ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu? Coba Kamu congkel isinya Abu Nawas kemudian memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut Si anak juga merasa penasaran Menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas Si anak langsung memahatnya dengan palu Sehingga membuat rebana tersebut pecah Dan tidak bisa digunakan lagi Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya Ia mau menangis dan mengamuk Tapi tidak berani karena yang merusak rebananya Adalah dirinya sendiri Sejak saat itu Si anak Menteri Raja tidak lagi bermain rebana Yang selalu mengganggu waktu istirahat sang menteri Karena keberhasilan Abu Nawas Dia dibekali hadiah sebelum pulang ke rumahnya Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai Untuk kamu yang belum subscribe Silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya Semoga menjadi amal jariah di akhirat gelap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya